Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Mia TikTok Jadi di video kali ini aku bakalan mabar dengan top global 1 Yisunshin dan top global 1 Chang'e ya guys ya Dan disini Kemi menggunakan partian top global cuy Oke langsung aja kita ke dalam gamenya cuy Oke seperti biasa kalau kita main Mia kita selalu ke godlane cuy Hal pertama yang kulakukan yaitu membantu jungler team untuk ngebuff terlebih dahulu ya Ini kenapa pinkku rada-rada nih Indihome tolong lah Tolong toleransinya aja, ini masalahnya pertaruhan MMR cuy Oke kita tinggalin aja, kita langsung balik ke lane ya Gak perlu sampai buffnya mati, yang penting kita bantu semampu kita aja Intinya kita masih tetap dapat farmingan dan kita berhasil bantu jungler kita ngebuff ya Kalau jungler kita startnya buff merah duluan cuy Hop jangan lupa lasit guys Inti main godlane tuh di bawah menit 5 gak boleh mati terus kalian bisa ngelasit minion kalian ya Sabar aja gini, si cloudenya pun juga main sabar cuy, jago dia ya Boleh-boleh lah tuh Sabar 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 lasit Aduh ngelak guys, sorry 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 Set set nice, cuman Mia nih memang damage nya yang bikin susah lasit gitu guys Oke 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 lasit lasit set Nah pas Sabar aja cuy, kita jangan nge-clear duluan Kenapa bang gak nge-clear duluan Bahaya cuy, kita bakalan di freeze lane si clouden Kalau kita maksa buat nge-clear duluan Mendingan kita sabar aja ya Oke 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 cloudenya langsung maksa nge-clear duluan nih bisa kita coba freeze lane ya Cuman kalau kita sebagai Mia buat nge-freeze lane tuh kurang efektif sebenernya Kenapa bang? Karena damage Mia gitu Kalau musuh mau maju tuh percuma juga guys Damagenya tuh geli-geli gitu loh Musuh masih rela kena hit Mia demi dapat minion Kecuali udah level 4 gitu udah bisa nge-geng-geng sih Atau minimal jadi windtalker plus inspire kita ready Itu baru bisa kita nge-hit musuh Atau musuh menjadi takut dengan kita ya Ini cloudenya bentar lagi level 4 dia bakalan Mainnya main dual lane ya Ultinya cuman buat clear minion biasanya Ayo Pranko By the way kami disini trio ya Jadi duonya nih random banget cuy Nah kan dia udah Udah ulti GPnya udah ulti Pranko balik Balik Pranko please Jangan kasih makan cloudenya Pranko Jangan kasih Udah balik Balik masih mau Masih mau Ya ampun Ya ampun Wasos Adolfan nice Tolong lah Item pertama kita udah jadi Dah jadi windtalker ya Langsung kita bikin Sepatu movement speed Sweep boots Sabar aja guys Bahaya nih Kita Pranko kita masih jauh nih Gak ada yang cover Kemungkinan cloudenya di cover sama Angela ya Sabar aja cuy Set skill 2 Nice Kena kau kena Kena kau kena Kena kau kena Lah Diam dia guys Gak tau juga ya Kena skill 2 Mia Gak nge stun selama itulah Atau ngebug ya Atau dia nge-lag Komen di bawah cuy Kenapa dia Baru kali ini aku nemu kayak gini Stone Mia tuh gak selama itu guys Atau namanya tuh bukan stun juga Si immobilize ya Kita langsung aja aktifin Inspire supaya platingnya full Nge-lag sih kayaknya dia Balik dulu Sabar sabar Jangan gegabah guys Ini ada 3 orang nih Mengarah ke bawah nih Aduh timku Kayaknya kesusahan guys Sini nge-kill baru Baru Mia doang Tarik Tarik Aduh tarikannya pun Gak kena-kena cok Sabar ya Rame terus ya god lane ya Selalu menjadi bahan incaran Buat di geng musuh Udah gak eran sih guys Apalagi kalau udah ketemu Meta Bruno Digi ya Ntar aku buatin dah Kalau kalian pengen Atau kalian sering ketemu Meta Bruno Digi Terus kalian kesusahan Ntar aku Kasih ke kalian guys Tutor Cara melawan Meta Digi dan Bruno ya Tapi kalau kalian mau main aman Yaudah di ban aja cuy Aduh Pranko Lari Pranko Outplay lah Pranko Tarik kek Aduh Balik lah recall Gak usah muter-muter Gak jelas Masih mau Masih mau bantu deh guys Sebenarnya gak mungkin Inilah Gak mungkin mereka Masih maksa nge-geng YV-nya kan soalnya Minion mid-nya jalan Nih rada-rada guys Pranko-nya guys Agak lain nih Memang nih Kami tiga trio Immortal ya Kalian bisa lihat Di loading screennya Tuh Blink-blink Kenapa ya Duonya nih Aneh Aneh-aneh ya Tuh Nice Kena Akhirnya Wah Yang kena Kelodo Yang digigit YP Tunggu aja Kelodonya mati juga guys Gak lain nih Orang ya Bisa gak maksa nih Gak bisa ya Set Aduh balik guys Gak bisa guys Kesusahan kita nih Yang defense dua orang sekaligus coy Magi sama si supportnya Angel lah Sabar sabar Set Cicil cicil Ulti dia Nice Kena gocek si Warchad ya Top global Satu Yisunshin itu guys Kenapa lah Pranko Kau tuh baru Baru Jah Hidup Aduh malah kasih makan guys Nia triknya ya Mereka kan dah mau ngebegal Kita di belakang Kita potong langsung Ininya Kita mau di ulti Kita balik ulti Gini guys Dah aman ya Aduh Gak tau lagi lah Kalau udah tiga orang Kayak gini Dah beda cerita Oke aman aman Slow Susah cok Sumpah Nih Apa ya Ketemu duonya Kayak gini ya Aduh bang Top global Satu Yisunshin Tempel ke lautan Ya guys Di KS lagi Tampaknya akan menjadi Game yang sangat sulit Disini ya Dik-dik Set Set Kita udah bisa gendong Sini Cuman Kalau mau buat perang Dilot nih Rada susah guys Kenapa Udah kalah duluan Posisinya Mulai dari gold XP Mekanik Mikro Makro Gak sajalah Uranus gigit Udah tembus nih Ntar kita aktifkan Inspire Tembus dia Kau kira Enggak Enggak sakit Kami aku Flicker ya Injelah Sabar Sabar Hmm Dao Et Et Sakit juga Klaudenya Cuy Tangkap Klaudenya Nice Dapat Kau masih Kau maksa Ya Tangkoku Kemana Ya Sabar guys Kita harus fokus nih Tidak semudah itu ya Untuk memenangkan Atau mengejar Top global Satu Lihat lah Ini gimana Cara mainnya Sepak cowo Pas banget Cemas kok Dek Mega kill Turek Turek dulu Turek dulu Bang Turek dulu Bang Turek dulu Urma Uranus pun Tenang Udah bocor nih Duitku udah Jauh banget Kita langsung bikin pistol Ya Tidak 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 Keenakan Kayak gini Guys Kita bikin Hes juga Ya Soalnya ada Alpha juga Kan di heal Sama Injil Makin Tebal Darah Makin Sakit dihs terus atuh pakai cerang leg indi om please kali ini aku lagi berjuang mempertahankan MMR ku aduh hai 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 hancurkan semua enggak berani guys ntar kalau kita ditempel Uranus mati takutnya Aduh Aduh canggihnya tempel ke laudo guys nggak bisa ngapa-ngapain juga sih loh malefic jadi kayaknya kita bikin DHS dah soalnya Uranus yang rada resek sama alpanya depanin-depanin gitu loh tuh kan berasa sepak sepak Aduh punya tank ayam Iya cowok Yaudah lama gimana lagi resiko trio ya Hai pertinya kita harus balik dulu guys enggak ada mana Nietzsche Hai kita coba clear atas dululah sekali adit-adit nyipa Uranus malah kemana Oke kita balik dulu cuy event event alpah set sepak set nah ispainnya set umurano set nah double kill guys lumayan ya kill 8 kita guys total kill timku 9 aku kill 8 GG bagi banget ya hop klik keren jelannya cuy Hai tar kita bilangin dulu guys pep jela hai 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 oke clear mid dulu cuy Hai nih gimana ya yang ngekill cuman aku doang ke satu itu beda orang lihat gua Oke cowo siap kulihat gua nih kulihat kau nih sepak uranus sepak alin alin set kode dauti set dapat uranusnya mantap gimang Hai matuh mati sunsinya kena cloud guys hai 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 susahan sekali sih aku guys jujur-jujuran ayah Hai fedora siapa uranus cowonya nyepak kesana lagi aduh cowo mati lagi cowonya yo indi guys aduh wi lo slani dipendipen batu divan batu divan 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 aduh Hai kalah cowo cowo stego berat punggung berat punggung nintente kadang-kadang ente guys guys perlindungan tuh ada aja ada perlindungan cuman boro amat sih sebenarnya bintang guys aku lebih milih mendingan mmr cowok kill sembilan loh eh pipi kalah minus mmr 20 lagi ya ampun kawan-kawan Hai aduh next try guys enggak apa lah ya gitulah konten trio kami ya top global satu isun sin top global satu cang e di atas nih dan top global mia cuy Oke sekian aja konten kali ini kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa klik like comment dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye